bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beli lagi channel bucah klasik hari ini kita mau pasang karet peredam ini getaran untuk mobil Xenia pokoknya peredam kejut nah ini tinggal satu yang belum terpasang sebelah sana yang belakang kanan nanti mau coba Nah jadi ini tutorial cara memasang karet peredam kejut mobil Xenia Oke jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel bucah klasik Mas Bro dan tonton terus videonya lanjut ya ini kita beri oli dulu sedikit biar agak licin gitu yang terpenting ini kan untuk bagian belakang ini harus kita lepas dulu ya pelek dan bahannya karena pernya ada di dalam tinggak bisa nih ini kan cuman per kayak gini nah jadi triknya seperti ini harus pekakang-pekungkung pokoknya ya kalau masangnya pekakang-pekungkung itu udah terpasang jadi di tengah-tengah itu dia gimana kalau enggak kecelakaan ya meretelnya oke sudah terpasang mas Bro tinggal kita beri tali bodi atau tali tip untuk agar apa tidak melepas saja karetnya di belakang malah nyetel puisi oke jadi seperti itu Mas Bro ya ini nanti akan kita review lagi per-pernya lagi yang udah terpasang jadi Mas Bro ya untuk bagian yang depan ini udah terpasang jadi dia seperti ini dia untuk bagian depannya oke ini mobil seninya ini Mas Bro ya ini dia agar lebih kuat lagi lah jadi dia untuk nahan kejutnya ini enggak terlalu berlebihan kalau bahasa Jawanya itu enggak gaduk biar enggak gaduk jadi kalau di motor motor dia dililit-lilit itu pakai karet tamennya apa timbo ini kan enggak kalau pakai karet timbo nggak bisa ini jadi dia harus beli dulu oke jadi yang disana juga lagi yang tadi pemasangannya tinggal masang pelek oke jadi seperti itu Mas Bro ya teknik pemasangan karet peredam getaran untuk mobil senia jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel bucak klasik Mas Bro karena banyak tutorial dan tentunya informasi menarik dan kegiatan kegiatan kegiatan-kegiatan kota klasik selanjutnya oke Terima kasih.